Hai agar channel kami ini bisa berkembang dengan baik jangan lupa untuk di like atau klik gambar jempol klik juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya lalu klik juga tombol lonceng oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today I hope you will be fine Oke welcome to my channel video Edi Munir channel dalam video pembelajaran kali ini kami ingin menjelaskan tentang materi degrees of comparison yaitu penjelasan bagaimana kita membandingkan dua atau lebih benda orang hewan atau sesuatu lainnya dengan menggunakan kata sifat atau adjektif Oke Azizong dalam penjelasan ini kami selalu menyampaikan tiga hal yaitu pertama saya akan menyampaikan basic kepotens atau kepotensi dasar yang akan dicapai kedua saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya dan ketiga saya akan memberikan exercise atau latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi yang sudah diberikan Oke guys let's watch the following learning video at the end of this lesson you will be able to compare people animals and things in order to show their differences to be proud of to price and to criticize them yaitu setelah mempelajari materi ini kalian akan dapat membandingkan orang hewan dan benda untuk menunjukkan perbedaan mereka untuk dipanggakan untuk dipuji dan dikritik oke sebelum kami membahas lebih lanjut it's better to observe these examples yaitu kita mengamati dulu beberapa contoh dialog berikut ini this dialogue is hanif and tommy they are talking about santi and cinta hanif are santi and cinta really twins they don't look like twins yes they are twins but you are right they don't look like twins santi is taller and clumper and cinta is shorter and thinner the second dialogue is city and danny they are talking about horse and donkey look the horse and the donkey look alike yes you're right city but the horse is bigger than the donkey the donkey is smaller than the horse well setelah mengamati beberapa contoh dialog tadi penjelasan pertama ini tentang definition atau pengertian what is degrees of comparison degrees of comparison refers to adjective being written in different forms to compare one two or more nouns which describe people places animals and things jadi tingkat perpengdian ini mengacu pada kata sifat yang ditulis dalam bentuk yang berbeda untuk membandingkan satu dua atau lebih dari kata benda yang menggambarkan orang tempat hewan ataupun benda so in English grammar we must use adjectives and adverbs in degrees of comparison jadi dalam ilmu tata bahasa Inggris kita harus menggunakan kata sifat dan kata keterangan dalam tingkat perbandingan ini selanjutnya yaitu tentang type atau jenis dari degrees of comparison ada tiga jenis atau ada tiga tingkat yaitu yang pertama positive degree atau tingkatan yang sama to compare two things which have the same quality adjective or adverb pada jenis tingkatan ini fungsinya adalah untuk membandingkan dua hal yang memiliki kualitas yang sama yaitu kata sifat ataupun kata keterangan atau biasa disebut dengan tingkatan yang sama kedua comparative degree tingkatan lebih dari yaitu to compare different between the two objects they modify pada tingkatan ini fungsinya adalah untuk membandingkan perbedaan antara dua obyek yang mereka modifikasi atau biasa disebut dengan tingkatan lebih dari tingkatan paling untuk nomor tiga superlative degree atau tingkatan paling yaitu to describe an obyek which is at the upper or lower limit of quality pada tingkatan ini fungsinya adalah untuk menggambarkan suatu obyek yang berada di batas atau di bawah kualitas atau biasa disebut dengan tingkatan paling atau tingkatan super oke guys selanjutnya adalah mengenai pola kalimat atau rumus atau pattern dari sebuah kalimat berikut ini dalam penjelasan pola kalimat ada dua bentuk berdasarkan suku kata atau syllable yaitu one syllable adjective atau kata sifat yang memiliki satu suku kata dan two or more syllables adjective atau kata sifat yang memiliki dua atau lebih dari suku kata oke berikut ini adalah bentuk pola kalimatnya untuk one syllable adjective atau kata sifat yang memiliki satu suku kata tingkatan pertama atau positif degree yaitu tingkatan yang sama atau sejajar pola kalimatnya subyek pelaku atau bisa diganti dengan noun kata benda yang pertama lalu diikuti vote kata kerja atau bisa diganti dengan to be diikuti es kemudian adjective kata sifat lalu ditambah as lagi lalu diikuti obyek atau non to kata benda yang kedua contohnya your ruler is long as mine penggarismu sama panjangnya dengan milikku tingkatan kedua adalah comparative degree atau tingkatan lebih dari pola kalimatnya subyek atau pelaku atau bisa diganti dengan noun one benda yang pertama lalu diikuti verb kata kerja atau bisa diganti dengan to be diikuti adjective kata sifat dan ditambah akhiran or lalu diikuti kata then dan diikuti lagi dengan obyek atau noun to kata benda yang kedua contohnya the house is bigger than the donkey koda itu lebih besar daripada keledai tingkatan ketiga adalah superlative degree atau tingkatan yang paling atau ter atau super pola kalimatnya berikut ini subyek pelaku atau noun one atau kata benda yang pertama lalu diikuti verb kata kerja atau bisa diganti dengan to be lalu diikuti kata the kemudian adjective atau kata sifat yang ditambah akhiran first lalu diikuti obyek atau noun to contoh kalimatnya she is the smartest student in my class dia perempuan adalah siswa paling cerdas di kelasku berikutnya adalah bentuk rumus kalimat two syllables adjective or more atau kata sifat yang memiliki dua suku kata atau lebih tingkatan pertama adalah positive degree atau tingkatan yang sama pada pola kalimat ini persis sama seperti dengan pola kalimat dari suku kata yang memiliki suku kata satu yaitu subyek pelaku atau noun one kata benda yang pertama lalu diikuti verb kata kerja atau to be diikuti os kemudian adjective kata sifat lalu as lagi kemudian diikuti obyek atau noun to yang kedua kata benda yang kedua contoh kalimatnya Ferrari car is as expensive as Lamborghini car kata expensive memiliki dua suku kata atau lebih expensive berarti punya tiga suku kata mobil Ferrari adalah sama mahalnya dengan mobil Lamborghini tingkatan kedua tingkatan kedua adalah comparative degree atau tingkatan lebih dari rumus atau pola kalimatnya adalah subyek atau pelaku atau noun one kata benda yang pertama diikuti verb kata kerja atau to be kemudian diikuti kata more dan adjective atau kata sifat lalu diikuti then kemudian diikuti obyek atau noun to yang kedua contoh kalimatnya the roses are more beautiful than the jasmine bunga mawar itu lebih indah daripada bunga melati kata beautiful memiliki dua suku kata atau lebih beautiful ada tiga suku kata tingkatan ketiga tingkatan ketiga adalah superlative degree atau tingkatan paling atau ter atau super pola kalimatnya adalah sebagai berikut subyek atau pelaku kemudian noun kata benda pertama atau diikuti verb kata kerja lalu diikuti bisa juga dengan to be kemudian diikuti kata the lalu ditambah kata most lalu adjective kata sifat dan diikuti lagi dengan obyek noun to contoh kalimatnya Andika is the most popular boy in the school Andika adalah anak laki-laki paling terkenal di sekolah ini kata popular memiliki tiga suku kata popular selanjutnya berikut ini kami berikan beberapa common adjective height atau kata sifat yang biasa digunakan yaitu ada yang pertama height atau berkaitan dengan ketinggian seperti kata high tinggi low rendah tall tinggi short pendek yang kedua length atau yang berkaitan dengan ukuran panjang ada kata long panjang short pendek ketiga kata weight atau yang berkaitan dengan ukuran berat ada kata heavy berat light ringan yang keempat ada kata size yang berkaitan dengan ukuran ada kata big besar small kecil tipis thick tebal wide lebar narrow speed yang kelima speed yang berkaitan dengan kecepatan ada kata fast cepat quick slow pelan keenam berhubungan dengan kata cost atau price yang berkaitan dengan harga atau ongkos ada kata expensive mahal cheap murah selanjutnya yang ketujuh body atau berkaitan dengan ukuran badan ada kata slim langsing fat temu thin tinggi short pendek kedelapan ada kata popularity atau berkaitan dengan ketenaran seperti kata famous terkenal popular atau terkenal sembilan age yang berkaitan dengan usia atau umur ada kata old tua yang muda new baru ancient kuno yang kesepuluh score or rank ini berkaitan dengan skor atau nilai atau ranking ada seperti kata smart pintar clever pandai terakhir distance ini berkaitan dengan jarak seperti kata far jauh near dekat guys selanjutnya berikut ini kami tayangkan beberapa contoh one syllable atau kata sifat yang bersuku kata satu selanjutnya adalah contoh two syllable adjective atau kata sifat yang bersuku kata dua berikutnya ini adalah contoh three or more syllables adjective atau kata sifat yang bersuku kata tiga atau lebih tiga yang tiga 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 selanjutnya kami juga tayangkan beberapa contoh irregular comparative and superlative yaitu kata sifat yang berbentuk tidak beraturan dalam perubahan kata sifat ke tingkatan lebih atau comparative degree maupun tingkatan paling atau superlative degree tidak perlu ditambahkan akhiran er, os, more atau mos oke, setelah memahami penjelasan mengenai bagaimana kita membandingkan benda, orang, atau hewan dengan materi decrease of comparison, beserta contoh-contohnya now it's time to do this exercise sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan based on the data complete the following sentences to make the comparison berdasarkan data di bawah ini lengkapilah kalimat-kalimat berikut untuk membuat perbandingan selanjutnya based on the data make the superlative degree by using adjective given yaitu berdasarkan data di atas buatlah kalimat tingkat perbandingan paling atau superlative dengan menggunakan kata sifat yang sudah diberikan terima kasih sampai berjumpa kembali di edimunan live channel dalam video-video selanjutnya jangan lupa untuk mengunjungi web kami di kubuk sinaw inggris.blogspot.com bye 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 selamat menikmati